Sambutlah kejatananku Allahumma salli ala muhammad Bapak ibu hadir Caci maki dan fitnah yang dilakukan oleh klan balai terhadap Bang Haji Romerama Agar namanya makin jelek makin jelek Ternyata tidak bisa mempengaruhi para masyarakat Indonesia Terutama di Martapura Dan sumpah mubalah dari klan balai terhadap Bang Haji Romerama Juga tidak mujarab Terbukti sambutan dan antusias yang sangat luar biasa Masyarakat kalsel terutama di Martapura Ini terbukti Ini sebagai bukti Ini sebagai fakta Bahwa sumpah serapah klan balai terhadap Bang Haji Romerama Tidak mujarab Dan upaya balai untuk memfitnah menjelaskan Bang Haji Romerama Juga tidak bisa mempengaruhi Pengikut dan penggemar Bang Haji Romerama Ketika sudah memporak-porandakan panggung balai Dan sudah merubek-robek nasabnya Yang palsu itu Dan terbukti saat lima bahwa Balawi bukan duriat nabi Kita saksikan bagaimana penampilan Bang Haji Romerama Di Martapura Ini dia fitinya Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Kita kembali di Opini AW Kertapati Channel Dalam pergaunan harus memakai ahlak Di dalam persaingan harus memakai ahlak Dalam perjuangan harus memakai ahlak Dalam pemerintahan harus memakai ahlak Kehidupan indah ngalah dengan ahlak Kita putar lagi Viti-viti yang mencacimaki Bang Haji Romerama Bahkan sampai sumpahmu bahalah Agar Bang Haji Romerama sepi penonton Baik Bang Haji Romerama ketika diundang sebagai pencerama Juga diundang bersama grup sonetanya Dan siapa orang-orang yang sudah mencacimaki Bang Haji Romerama Bahkan sudah sumpahmu bahalah Dan apakah cacimaki yang dilakukan oleh klan Balawi Sumpahmu bahalahnya ini mempengaruhi masyarakat Indonesia Yang akhirnya ketika Bang Haji Romerama Dipanggil untuk bercerama dan bermusik melalui soneta grupnya Apakah masyarakat Indonesia Terpengaruh dengan cacimakian Klan Balawi yang terus menjelek-jelekkan Bang Haji Romerama Bahkan apakah mujarab Sumpahmu bahalah Klan Balawi Terhadap Bang Haji Romerama Atau justru malah diamini oleh Iblis Yaman Karena harusnya saya panggil kakek kepada anda Saya melihat beberapa hari dan belakang yang ini Anda terlalu berani dan nekat ketika apa yang anda bawakan sebagai konten itu adalah konten agama dan akhidah dan syariat Anda dilihat oleh jutaan manusia Dan anda mempunyai penggemar dari awal sampai hari ini banyak luar biasa Tapi saya lihat Masya Allah Itu bagian daripada musibah yang menimpa anda Banyak saya lihat daripada pengikut-pengikut anda berguguran Karena anda mulai kelihatan su'ul khatiman Semoga anda diberikan hidayah oleh Allah SWT Saya merasa risih dan gerah ketika di awal-awal Anda berani menafsiri adis, menafsiri Al-Quran, mentakwil Al-Quran Dengan kemampuan yang sangat terbatas Saya lihat anda terlalu banyak membayang gitar Sehingga pada masa-masa tua seperti saat ini Anda dituntut untuk berbicara Kemudian anda ego dan gengsi Lalu memaksakan diri menafsirkan Al-Quran Sumpahmu bahalah Para klan Balawi Terhadap Bang Haji Romerama ini Memang benar-benar Diamini Tapi nanti dulu Yang mengamini adalah Iblis Yaman Terbukti Wilayah Kalimantan Selatan Daerah Martapura Yang disana adalah Kemnya Para mukibin mukibul mukibul Dan Kemnya Para Diruga Habaib yang numpang hidup disana Malam ini Saya dapat WA Sebuah piti Dari seorang pengusaha di Kalsul Yang sengaja Mengundang Bang Haji Romerama Untuk berceramah disana Ada gak fans soneta Alhamdulillah Fans Roma and Soneta Kalau disingkat Forsa Torong jawab keren Bisa Bisa Forsa Forsa Sekian lama Engkau menunggu Untuk kedatanganku Betul Bukankah 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 Telah Berjanji Kita Jumpa Disini Ku Datang Ini Ku Datang Padamu Senyumlah Sembutlah Kedatanganku Allahumma Salih Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu Caci Maki Dan fitnah Yang dilakukan oleh Sain Balai Terhadap Bang Haji Romerama Agar Namanya Makin jelek Makin jelek Ternyata Tidak Bisa Mempengaruhi Para Masyarakat Indonesia Terutama Di Martapura Dan Sumpah Mubalah Dari Klan Balawi Terhadap Bang Haji Romerama Juga Tidak Mujarap Terbukti Sambutan Dan Antusias Yang Sangat Luar Biasa Masyarakat Kalsel Terutama Di Martapura Ini Terbukti Ini Sebagai Bukti Ini Sebagai Fakta Bahwa Sumpah Serapah Klan Balawi Terhadap Bang Haji Romerama Tidak Mujarap Dan Upaya Balawi Untuk Memfitnah Menjelikkan Bang Haji Romerama Juga Tidak Bisa Mempengaruhi Pengikut Dan Mengemar Bang Haji Romerama Ketika Sudah Memporak Perandakan Panggung Balawi Dan Murah Ini Dia Fitinya Kenapa Kali Istighfar Sehari Pertama Ketika Dompet Ilang Kedua Ketika Suami Enggak Bulang Bulang Betul Ketika Masakan Angus Allahumma Sali'ala Muhammad Allahumma Sali'ala Muhammad Ini Akhlak Beliau Kepada Allah Lalu Akhlak Beliau Ketama Sesama Manusia Masya Allah Pernah Di Mekah Sering Di Mekah Beliau Kalau Mau ke Masjid Haram Lewat Gang Kecil Dulu Itu Bangunan Dari Tanah Ya Di gang Kecil Itu Tinggal Seorang Yahudi Di Tingkat Dua Kalau Beliau Lewat Diludai Rasulullah Menengok Mengusap Tersenyum Tiap Lewat Diludai Nabi Cuma Mengusap Dalam Pergaunan Harus Memakai Ahlak Di Dalam Persaingan Harus Memakai Ahlak Dalam Perjuangan Harus Memakai Ahlak Dalam Pemerintahan Harus Memakai Ahlak Kehidupan Indah Ngalah Dengan Ahlak Damai Dan Sentosa Ngalah Dengan Ahlak Kalau Tak Berakhlak Kalau Tak Berakhlak Ngalah Negara Jadi Rusak Hayuk Berakhlak Larah Harus Presa Ada Ada Nggak Fans Soneta Alhamdulillah Fans Roma Ensoneta Kalau Disingkat Forsa faham faham kalau saya sebut forsa tolong jawab keren bisa forsa forsa sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku betul bukankah aku telah berjanji kita jumpa disini ku datang kini ku datang padamu senyumlah sambutlah kedatanganku Allah Allah Muhammad Bapak Ibu padamu